Sobat Maisru, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom sudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini bersama kembali dengan Healing Harmony kami hadiri ruang dengar sudara. 25 menit ke depan saya undang sudara untuk mari kita mengalami hadiran Tuhan di dalam program ini. Sudaraku di tengah-tengah merebaknya kembali virus corona dan telah menelan banyak korban jiwa. Satu hal kami undang sudara. Tidak ada perlindungan yang sejati selain ada di dalam Tuhan. Untuk itu bersama dengan kami mari hadirkan hadirat ala di tengah-tengah ruang dengar sudara. Mungkin sudara saat ini sementara terbaring di rumah sakit. Mungkin sudara sementara ada di rumah isolasi mandiri. Dan mungkin ada pelbagai macam penyakit yang sudara derita. Tetapi malam hari ini saya undang sudara untuk melihat kebenaran firman ala bahwasanya Tuhan ala kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah ala yang menyembuhkan. Kuasanya dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Kalau 2000 tahun yang lalu ia berjalan untuk menyembuhkan orang sakit di Yerusalem dan sekitarnya. Maka saat ini apapun yang menjadi masalah hidup sudara, apapun yang menjadi penyakitmu. Ia Allah yang menyembuhkan sudara. Yehova Rafa. Bersama Hiling Harmony Singers, saya mengajak sudara ketika menyanyikan pujian ini. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dan lihatlah bahwa salib dan karyanya telah menyelesaikan segala pergumulan sakit penyakit sudara. Haleluya. Haleluya. Yang terjadi dalam hidup ini. Langsunglah kurangkukan kasihmu Tuhan. Lewat kubung yang tinggi, dalam lemah yang curah. Tak pernah kurangkukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan ku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya magamu. Yesus ku percaya magamu. Tak pernah kurangkukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curah. Tak pernah kurangkukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan ku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Apapun yang menjadi masalahmu malam hari ini. Letakkan di bawah kaki Yesus. Letakkan di bawah salib Yesus. Di mana di situ darahnya sudah tertumpah. Dan di kayu salib itu. Ia telah menunjukkan kasih setianya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dengan menanggung beban-beban. Termasuk beban penyakit yang sekarang engkau derita. Haleluya. Dia berfirman dan sembuhkanku. Dan sembuhkanku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan ku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan ku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Berpapar di rumah sakit. Bahkan dikabarkan bahwa. Rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien. Covid-19. Atau Corona ini. Bapak ibu dan saudara ku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini. Sebenarnya tidak berdaya. Tetapi satu yang kami tahu dan percaya. Bahwa sesuatu yang hidup dan berkuasa di dalam tubuh ini. Yang memampukan kita untuk berjalan. Dan menjadi tetap kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi. Yang semakin buruk saat ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Allah menyatakan dengan jelas tentang sikap Rasul Paulus. Ia mengatakan bahwa di tengah masa-masa yang kesulit. Penuh dengan kesulitan di dalam hidupnya. Ia menaruh percaya kepada Tuhan. Dan itu terekam di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Pernyataan yang tegas ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab hidup kami ini. Adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara ku yang terkasih. Pernyataan Rasul Paulus yang begitu radikal. Ia sampaikan tersurat kepada jemaat di Korintus. Bahwasannya deklarasi imannya. Ia mengatakan bahwa sebab hidupnya. Adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saya terlalu percaya bahwa situasi yang dialami oleh Rasul Paulus pada zaman itu. Adalah situasi yang penuh dengan tekanan. Dan hari-hari ini. Dunia yang kita hidupi. Adalah dunia yang penuh dengan tekanan. Yang paling hebat adalah hantaman kerasnya virus ini bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara ku yang terkasih. Di dalam Tuhan. Jika fokus kita melihat. Kepada kejadian lepas kejadian yang terjadi di seputar kita. Waktu saudara berjalan di jalan. Adalah demikian banyak ambulans yang mengangkut orang-orang yang Covid. Menuju ke rumah sakit. Dan dengan demikian itu melemahkan iman kita. Ada orang-orang yang terpapar di sekitar kita. Keluarga kita. Rekan dan sahabat kita. Rekan sekerja. Rekan sepelayanan. Dan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan terpapar oleh virus yang satu ini. Kembali malam hari ini. Firman Allah. Roh Kudus menaruh di dalam hati saya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab hidup kami ini. Ada hidup adalah hidup. Karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu tentunya kebenaran Firman ini. Berbanding terbalik dengan kesimpulan umum. Karena pada umumnya orang melihat sesuatu. Sebagai bukti baru percaya. Tetapi kebenaran Firman tadi. Menonjolkan satu kekuatan percaya. Untuk dapat melihat sesuatu yang belum terlihat. Saudara kalau saudara perhatikan Firman Allah. Maka di sana terdapat 369 kali kata percaya. Termasuk awalan dan akhirannya. Hal ini berarti Allah sangat konsen. Dengan yang namanya percaya. Tentunya orang akan sangat mudah mengatakan percaya saja. Memang itu mudah di ucapkan. Tetapi tidak akan menjadi mudah. Dan tidak akan menjadi keputusan total. Jika saudara ditimpah. Masalah yang berat. Jika istrimu terkena Covid. Jika suamimu terkena Covid. Jika seisi keluargamu terkena Covid. Bapak Ibu. Ijinkan saya malam hari ini berkata. Bahwa percaya. Kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Tidak bisa berjalan bersamaan dengan rasa takut. Rasa khawatir. Dan permainan logika saudara. Yang namanya percaya menurut Firman Allah. Menurut Tuhan Yesus. Adalah percaya yang sungguh-sungguh total. Percaya yang sungguh-sungguh radikal. Nah saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan. Kekuatan yang besar dipalik. Percaya. Dijabarkan di dalam Firman Allah. Secara lugas. Jelas. Saudara. Berkat rohani malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan. Kekuatan dari percaya. Yang dapat mengubahkan keadaan. Dan saya tidak mengambil. Semua pernyataan dari diri saya sendiri. Tetapi apa yang saya sampaikan. Adalah sungguh-sungguh kebenaran. Firman Allah. Berkat rohani dan kekuatan dari percaya. Hal yang pertama. Roma 10 ayat 10. Memberitahukan bagi kita. Bahwa kita ini dibenarkan. Karena kita percaya. Haleluya. Sudara dan saya dibenarkan. Karena kita ini percaya. Firman Allah mengatakan. Bahwa karena dengan hati. Orang percaya. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut. Orang mengaku. Dan diselamatkan. Haleluya. Bapak ibu ini dalam. Jangan baca secara leterlek. Tetapi mari maknai. Apa yang menjadi pesan kuat. Daripada kebenaran firman ini. Karena dengan hati orang percaya. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut. Orang mengaku. Dan diselamatkan. Pegang kebenaran firman. Tuhan ini. Yang kedua. Sudara dan saya. Sesuai. Dengan ayat yang baru saja saya. Bacakan. Kalau tadi kita dibenarkan. Karena kita percaya. Maka yang kedua. Kita ini diselamatkan. Karena percaya. Bapak ibu. Dengar baik-baik. Kita diselamatkan. Karena percaya. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena amal saudara. Saudara diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara diselamatkan. Tidak ada hal lain. Yang membuat anda dapat selamat. Hanya satu-satunya. Percaya. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus 16 ayat 16 mengatakan. Siapa yang percaya. Dan dibaptis. Akan diselamatkan. Tetapi. Dengar baik. Siapa yang tidak percaya. Akan dihukum. Ini bukan James Tuhumuri yang om. Ini firman Allah. Siapa yang tidak percaya. Akan dihukum. Bapak ibu. Bapak ibu. Percayalah kepada Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Hal yang ketiga. Saya dan saudara. Akan memiliki kehidupan kekal. Jika kita percaya. Yohanes 3 ayat yang kelima belas. Mengatakan. Supaya setiap orang yang percaya. Kepadanya. Beroleh. Hidup. Yang kekal. Karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia telah mengaruniakan. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang di Bandung. Yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Dengar baik kota Bandung. Karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan. Anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang Bandung. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang Indonesia. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang ada di muka bumi ini. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya satu-satu jalan saja. Untuk memiliki kehidupan yang kekal. Yaitu percaya. Kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Artinya saudara ada di bawah perintah dan ketetapannya. Serta hidup di dalam kebenaran. Sehingga jangan saudara mengartikan salah apa yang saya nyatakan. Bukan berarti percaya dan anda hidup di dalam dosa dan anda diselamatkan. Tidak bisa. Anda harus hidup di dalam setiap perintah dan ketetapan. Dan hidup di dalam kebenarannya. Yang keempat. Percaya memampukan kita memiliki dan bertindak dengan kuasa adikodrati. Seperti Yesus. Matius 21 ayat 21 mengatakan. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesingkat jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat. Maaf. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan jadi. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Mereka akan mengusir setan-setan dan minamaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut. Mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Ini yang bilang Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang ke-6. Percaya mendatangkan kesembuhan. Dan menghancurkan roh jahat. Hari-hari ini dunia sementara ditarkam sama roh jahat. Yang menebarkan roh sakit penyakit dengan virus ini. Matius 9 ayat 23 25 27. Jawab Yesus katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak ibu ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Lalu ia menegur roh jahat. Dan dengan keras ia berkata hai roh. Yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini. Dan jangan memasukinya lagi. Seketika itu juga roh jahat keluar. Ayat yang ke-27 Markus 9. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu malam ini saudara menderita penyakit apapun. Tetapi inilah kebenaran firman Allah. Yang sudah disampaikan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang di hadiratnya. Sujud sempah kepadanya. Dan saudara akan melihat kuasanya dinyatakan di dalam hidup saudara. Haleluya. Mari taruh tangan di bagian yang sakit malam hari ini. Dan percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib bagi kita. Akan menyatakan kebesarannya. Mujisatnya dalam hidup. Haleluya. Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan. 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 Masih ada bagiku Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tuhan memberkati